Halo teman-teman, jadi hari ini aku ada 2 besek lolohan burung teman-teman dan hari ini hari minggu biasanya banyak ya, cuma hari ini cuma 2 besek aja tapi gak apa-apa yang penting ada anakan burung lolohannya teman-teman karena kita selalu anakan burung lolohan ya nah buat teman-teman yang pengen lihat isinya, coba langsung kita buka aja teman-teman seperti biasa teman-teman, kita bukanya pakai cutter kesayangan ya karena ini harus diklet dulu disininya, biar kita gampang ambilnya karena tadi ngirimnya pakai gojek teman-teman coba kita buka satu persatu, kita buka yang bawah dulu, kayaknya yang bawah lebih berat karena cuma 2, kita pelan-pelan aja dan disini ada, wah udah kelihatan teman-teman paruhnya, warnanya kuning dan disini ada anakan burung jalak kebo teman-teman wow, anakan burung jalak kebo atau jalbo sebutannya ya dan ini usianya masih bulu jarum semua dan ini adalah si mulut rompet karena mulutnya sangat, ya sangat besar sekali sangat nikmat sekali kalau kita ngeloloh anakan burung jalak kebo kenapa? karena mulutnya pertama besar kita masukin makanannya itu sangat gampang sekali sekali gini masuk, gini masuk jadi sangat enak sekali dibandingkan burung-burung yang kecil burung jalak kebo ini sangat nikmat sekali untuk kita di loloh ya untuk ngeloloh yang gitu jadi sangat enak dan insya Allah ini semuanya respon dan semuanya insya Allah sehat dan ini adalah usia bulu jarum biasa orang nyarinya memang yang bulu-bulu kayak gini teman-teman karena kalau udah yang besaran sedikit biasanya itu agak sedikit giras ya agak sedikit gak mau diatur tapi kalau umur segini masih boleh kita atur dan boleh kita latih teman-teman dan ini sepertinya kotorannya pada nempel-nempel dan sekarang setelah ini kita langsung lolohin lagi teman-teman tapi sebelumnya kita buka yang satu lagi disini ada burung jalak kebo ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor jalak kebo teman-teman kita coba buka yang satu lagi teman-teman dan disini ada lolohan burung murai batu teman-teman disini ada 3 ekor lolohan burung murai batu black till atau ekor hitam wah kita lama sekali tidak punya lolohan burung black till atau ekor hitam lihat teman-teman ekornya hitam tuh biasanya kan ada putih-putihnya sedikit kalau misalkan ekor putih tapi ini ekor hitam jadi mereka hitam semua ekornya dan disini ada 3 ekor dan ini lihat kotorannya nah jadi setiap ada kotorannya kita harus cepat-cepat ambil cepat-cepat buang teman-teman karena ini seperti biasa kotorannya tuh kayak squishy kenyal-kenyal nikmat kita taruh dulu kotorannya sayang ngeliat teman-teman disini ada 3 ekor dan ini respon ini respon yang satu sepertinya masih kaget dan setelah ini kita langsung kasih makan seperti biasa kita lolohinnya pakai yakur yang khusus buat murai batu ya teman-teman dan lihat disini ternyata pakai pakai mangkuk lagi bukan mangkuk ini emang buat sarang burung ya sarang burung kenari biasanya pakai-pakai seperti ini dan ini ini sarang murainya nih dan yang satu sepertinya udah agak besar dan yang dua ini agak kecilan dan untuk jantan betinanya agak sedikit repot kita harus bisa prediksi harus bisa teliti dengan seksama dengan zeli dengan ya dengan mata batin gak usah pakai mata batin mata langsung aja teman-teman biasanya perbedaannya gak beda jauh ya bedanya biasanya dari paruh dari mata dari kepala bentuk kepala tapi kali ini saya gak bakal bedain gimana cara bedain jantan dan betinanya karena repot sekali teman-teman takut salah karena beberapa kali salah yang kemarin-kemarin ya yang lolohan itu kadang kita jamin jantan tapi ternyata salah jadi cewek beberapa kali seperti itu nah sekarang kita jualnya borongan aja kalau misalnya teman-teman mau adopsi langsung aja ambil semuanya 3 ekor seperti ini teman-teman karena ini satu sarang isi 3 tanpa diutak atik dan ini original satu sarang isi 3 buat teman-teman yang pengen adopsi langsung aja cek di deskripsi dan ini semuanya udah kita bongkar setelah ini kita langsung kasih makan teman-teman sekarang kita lanjut loloh teman-teman kita lolohinnya seperti biasa pakai purkusus murai batu lolohan ya dan sepertinya kita harus colok-colok pakai ini pakai lidi terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati yang satu agak sedikit susah bukanya teman-teman mungkin masih stres dan nanti kita bakal lanjut lagi ini kita udah kasih makan untuk kasih makan murai batu gak terlalu banyak-banyak teman-teman cukup dikit-dikit aja ops dia masih mau dan ini udah kita selesai kasih makan sekarang giliran jalak ke bawah teman-teman untuk jalak ke bawah kita kasih makan purnya pakai pur top song kita basahin jadi seperti ini dan kita masukin aja jadi sangat mudah sekali untuk jalak ke bawah teman-teman selesai oke teman-teman dan ini udah kita lolohin semua jadi jangan terlalu kenyang-kenyang jadi cukup aja pas aja karena nanti kita ngelolohnya sekitar 2 jam sekali dan terima kasih telah nonton video ini teman-teman dan jangan lupa juga teman-teman subscribe channel ini dan salam banyak hobi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax